Kita ke informasi lain pemirsa, hingga kini bus jurusan Wonogiri, Bandung belum dievakuasi. Petugas dan Direkturat Lalu Lintas Polda, Jawa Barat masih melakukan olah TKP lokasi kecelakaan yang menewaskan dua orang tersebut. Selain itu, sopir bus naas itu kini masih dalam pengejaran petugas. Bus keramat jati jurusan Wonogiri, Bandung yang terguling di jalan raya Bypass di Jalengka, Bandung, Jawa Barat masih belum dievakuasi. Meskipun alat berat telah datang, namun proses evakuasi masih menunggu olah tempat kejadian perkara yang dilakukan petugas dari DITLANTAS Polda, Jawa Barat. Proses olah TKP kecelakaan bus meliputi pengukuran jarak kendaraan dari titik awal hingga lokasi kecelakaan. Selain pengukuran jarak, pihak di sub-Kaupaten Bandung juga memeriksa kondisi kendaraan apakah dalam keadaan layak jalan atau tidak. Pihak kepolisian sendiri masih mencari keberadaan asep sopir bus keramat jati yang terlibat kecelakaan tunggal hingga menewaskan dua orang. Sementara korban luka kini masih dirawat di RSUD Cicalengka. Pemirsa tim gabungan Basarnas dibantu kepolisian berusaha me-evakuasi. Korban terjepit bus keramat jati yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya Bandung-Garut, kawasan Cicalengka, Rabu, Kabupaten Bandung. Bus dalam kondisi terbalik akibat terjun ke jalan bypass setinggi 10 meter. Dua orang meninggal dunia dalam kejadian ini, sementara satu orang anak luka parah dan 10 penumpang mengalami ruka ringan. Kita sedang berusaha membongkar untuk membuat akses efakuasi korban.